Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama kita Rahman Channel para sahabatannya semua mungkin para sahabatannya semua sudah menonton video kita sebelumnya yaitu testimoni menggunakan jakabah para sahabatannya semua kemarin kita telah melakukan aplikasi testimoni aplikasi menggunakan jakabah jamur keberuntungan abadi yaitu pada tanggal 5 Desember 2022 kita menggunakan dosis kemarin yaitu 200 ml per pokoknya dan setelah bulan Januarinya bulan Januarinya tanggal 5 bulan Januari saya mengaplikasikan lagi yaitu 200 ml per pokoknya lah kembali tapi tidak saya buatkan video dan kali ini dan kali ini para sahabatannya semua di bulan Maret ini tepat ini pantat tanggal 5 bulan Maret nanti saya akan aplikasikan lagi jakabah ini itu dengan dosis 500 ml dikarenakan saya sudah bertanya pada yang pakar dari jakabah ini katanya kalau dosisnya besar tidak ada berdampak efek samping apa-apa untuk pengaplikasian apalagi pengaplikasiannya pada pokok keras seperti ini tapi para sahabatannya semua kita akan coba kita akan coba dulu di dosis 500 ml ataupun di satunya nanti kemarin ada 3 pokok ada 3 pokok dan satunya nanti kita gunakan dosis 1 liter per pokok tanpa kita kasih air lagi ini langsung dari jakabahnya sendiri oke para sahabatnya semua sebelum kita lanjut ke pemupukan kita akan perlihatkan dulu bagaimana reaksi dari dari jakabah ini dari jakabah ini bagaimana reaksinya kita akan perlihatkan para sahabatnya semua kalau untuk kalau untuk pepahnya para sahabatnya semua itu sudah membuka semua malahan sudah turun melengkung sampai ke tanah sampai ke tanah dan pepahnya juga sudah membuka itu di atas daunnya untuk daunnya sudah hijau yang di atas untuk daunnya sudah hijau tapi yang di bawah ini belum kembali normal mungkin ini kekurangan unsur hara apa ini sepertinya kurang-kurang unsur hara kalium tapi kita akan lihat nanti yang ke depannya bagaimana hasil dari jakabah ini dan untuk kemarin ini kita buat ke kemarin pokok yang pertama tanggal 5 tanggal 5 bulan 12 tanggal 5 bulan 12 tanggal 5 bulan 12 2022 jakabah ini ada satu janjang kemarin ini kalau sekarang mungkin siswa yang belum keluar kemarin satu dua tiga empat lima enam tujuh ada tujuh janjang dan untuk pepahnya sudah lumayan hijau dan juga yang di sebelah sini pokok yang kedua pokok yang kedua ini kemarin ada tujuh janjang pepahnya sudah membuka semua ini nampaknya sudah habis masih ada dua tapi ini sudah mulai muncul belum tahu apakah bunga jantan atau atau betina dan untuk pepahnya ini sudah jatuh pepahnya sudah membuka sudah hijau kita akan terus mencoba bagaimana hasil yang ke depan dan untuk pokok yang ke yang ketiga yang ketiga para sahabat tani ini pokok yang ketiga nah ini belum tahu para sahabat tani apa ini penyebab mungkin ini apa penyebab dari patah ucuknya ini apakah ini penyakit tajuk tapi nampaknya tapi nampaknya ini penyakit tajuk ini penyakit tajuk yang patah 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 janjangnya 0 3 pokok yang ketiga 5 bulan 12 2022 ini sudah ada satu jalan bunga jantan oke para sahabat tani kita akan aplikasikan jakabah dan nanti satu ini kita aplikasikan sebanyak 1 liter pokok yang pertama ini ini tanpa kita beri air lagi para sahabat tani yang terkena penyakit tajuk tadi kita beri setengah liter pokok yang kedua tadi kita beri setengah liter oke para sahabat tani kita sudah kita perlihatkan tadi bagaimana hasilnya di bulan ketiga ini di bulan ketiga pengaplikasian jakabah untuk sementara daunnya dari nampak dari daunnya yang sudah ada perkembangan tapi kalau untuk kebuahnya belum belum ada untuk perkembangan yang lain dan sisa-sisa ini para sahabat tani nanti akan kita aplikasikan kita pupukkan di pokok-pokok yang di sekitar sini kita aplikasikan menggunakan jakabah ini dan nanti kita saat kita membuatkan video yang kedepan kita akan perlihatkan juga kembali bagaimana hasil dari jakabah ini yang di sekeliling ini kita tidak menggunakan pupuk kimia terlebih dahulu selagi kita menggunakan pupuk jakabah ini oke para sahabat tani semua demikian mungkin video yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat dan nantikan video-video yang selanjutnya di Rahman Channel dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan juga tekan tombol notifikasinya agar para sahabat tani semua bisa mendapatkan video terbaru seputar kelapa sawit di Rahman Channel oke para sahabat tani semua demikian saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati